Hai guys kembali lagi bersama memang arti disini kita kembali lagi kita ingin melanjutkan kita ingin melanjutkan pembahasan kita guys dari video sebelumnya kita sudah belajar tentang yang namanya pernyataan majemuk ya Nah disini kita ingin belajar ada beberapa contoh-contoh penting dari pernyataan-pernyataan majemuk kita nah sini memang mulai mengajak kalian untuk berabstraksi guys jadi memang tidak mencontohkan kalimat dalam bentuk urayan kata-kata lagi tapi ini memang mau mencontohkan sudah pakai simbol sini guys nah simbolnya artinya ya kalian contoh apalah koknya kalimat gitu aja ya kita perumum gitu ini perumum jadi disini misalkan kita punya pernyataannya ada dua jenis kita punya dua pernyataan ada karena itu pi dan ki disini maka konjungsi itu guys lambangnya seperti ini seperti panah ke atas seperti itu ini bacanya pi dan ki nah ini kan artinya gabung masing-masing pi dan ki nah ini disini ya kemudian jadi pi dan ki gitu ya ada kata dan itu kata hubung dan kemudian disyungsi nah ini untuk disyungsi adalah pi atau ki jadi bisa bisa jadi yang pi terjadi atau kalau enggak ki yang terjadi nah gitu salah satu pasti terjadi kalau bisa jadi terjadi keduanya bisa kemudian implikasi pi nah jika pi maka ki ini juga bentuk kalimat menjemuk ya pernyataan menjemuk jadi jika pi ini maka pasti terjadi ki jadi jika pi terjadi maka ki pasti terjadi nah itu bentuk pernyataan seperti ini kemudian implikasi itu pi itu terjadi jika hanya jika ki itu terjadi jadi satu-satunya yang membuat pi terjadi adalah ki terjadi dan satu-satunya membuat ki terjadi adalah pi terjadi jadi mereka terjadi secara bersama-sama atau tidak terjadi bersama-sama yaitu implikasi guys ini adalah empat kalimat penting yang menjadi dasar teori logika matematika contoh mungkin bolehlah memang kasih contoh ya memang kasih contoh misalnya apa ya memang kasih contoh yang ini saja guys salah satu saja ya memang kasih contoh yang implikasi misalnya misalnya mamah punya kalimat ini contoh ya contoh P nya adalah Hai hari ini hari ini hari ini Hai hari ini tanggal berapa guys katakanlah ayah yang benar atau salah tidak jadi masalah guys jadi suka-suka saja memang di sini ya misalnya tanggal tiga ya tanggal tiga nah gitu ya hari ini tanggal tiga kemudian pi nya ini hari ini Hai nah gini saja sudah ya di 17 Agustus Hai misalnya hari ini tanggal 17 Agustus kemudian ini hari ini Hai adalah Hai hari kemerdekaan Hai jadinya misalnya membikin implikasinya Hai nah ini maka jadinya adalah jika hari Hai Hai enggaknya biasa aja nah seperti ini guys cukup mudah bukan nah ini contohnya mungkin ya saya dari mamang cukup muda Insya Allah dalam video selanjutnya mamang mau membahas tentang yang namanya tabel kebenaran Hai thank you for watching